Nasib Malangnan mengerikan menimpa saksi fakta kasus Vina Cirebon, Renaldi alias Aldi yang merupakan adik terpidana kasus Vina Cirebon. Secara mendadak, Aldi ditabrak orang tidak dikenal beberapa hari sebelum ia dijadwalkan jadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon pada Rabu, 18 September 2024. Kala itu, Aldi dalam perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon. Namun saat di kawasan Kadipatan Majalengka, dirinya tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Alhasil Aldi mengalami luka parah di bagian wajah dan kakinya. Bahkan Aldi juga sampai tiga kali muntah darah usai kecelakaan tersebut. Diungkap Aldi, saat itu kondisi jalanan sedang hujan gerimis. Dirinya tiba-tiba melihat pengendara motor dari arah berlawanan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Diungkap Aldi, pengendara motor yang menabraknya itu adalah seorang wanita. Wanita itu membonceng pria yang bergaya seperti wanita. Aldi pun mengalami luka parah di kepala lantaran saat kejadian tidak memakai helm. Patah tulang rahang atas, Aldi gak pakai helm, mereka juga. Cewek MAH yang bencong masih utuh, kalau yang supir sama kayak Aldi. Tapi lebih parah saya, itu tur Aldi lagi. Dalam kondisi berlumuran darah, Aldi terpaksa melanjutkan perjalanan pulang sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Akibat tabrakan itu, Aldi mengatakan keluar darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. Menurut Aldi, saat itu dirinya ingin pulang ke Cirebon dari tempat kerjanya di Subang. Saat di TKP, Aldi melihat pengendara motor ngebut dari arah berlawanan. Usai tabrakan itu, Aldi mengaku disalahkan oleh pengendara yang menabraknya. Warga pun berkerumun untuk melerai dan akhirnya menyuruh dua orang yang menabrak Aldi untuk pulang.